Setelah berhasil menjadi wakil dengan langkah terpanjang di ajang Denmark Open minggu lalu Bagas Fikri kembali memulai perjalanannya di ajang Super 750 yang digelar di kelas arena Namun bukan jalan permainannya yang disorot Para penonton malah lebih fokus pada outfit pasangan Jepang yang sangat bertabrakan Padahal mereka sedang tampil di ajang BWF kelas menengah atas So, apakah pasangan Jepang sengaja memakai outfit tersebut Karena menyepelekan Bagas Fikri Atau ada alasan lain yang mengharuskan kedua pemain ini melakukan hal tersebut Oke, setelah berhasil menjadi finalis pada ajang Denmark Open minggu lalu Nama Bagas Fikri perlahan mulai disanjung kembali Hal ini ya jelas bukan tanpa sebab Performa keduanya yang seketika merosot tajam setelah menjuarai All England 2022 Ngebuat banyak badminton lovers beranggapan bahwa pasangan ranking 12 dunia tersebut masih angin-anginan Tapi untungnya dengan waktu istirahat yang minim Bagas Fikri berhasil menyelesaikan laga pertamanya di French Open 2023 dengan cukup baik Setelah menghabiskan 3 set yang memakan waktu hingga 50 menit Dan menariknya di pertemuan Perdana Bagas Fikri dengan pasangan Jepang tadi Para penonton malah salvok sama outfit pasangan Jepang yang mencolok banget Keduanya malah terlihat menggunakan outfit seperti saat latihan Dimana Keichiro Matsui menggunakan jersey berwarna hitam dengan celana berwarna putih Sedangkan Yoshinori Takeuchi menggunakan jersey berwarna merah yang dipadukan dengan bawahan hitam Padahal nih guys berdasarkan peraturan resmi BWF Atlet yang bermain di sektor ganda walaupun mereka berbeda sponsor Tetap harus menggunakan pakaian dengan warna senada atau dengan warna dominan yang sama Nah dari sinilah ada pertanyaan yang muncul terkait pakaian pasangan Jepang yang sangat jauh dari perdoman BWF Tapi disini kita itu gak boleh langsung ngejudge gitu aja ya guys Karena pasti ada alasan khusus mengapa mereka bisa lolos dari peraturan BWF Sehingga tetap bisa tampil melawan Bagas Fikri di lapangan Jadi ternyata hal ini bermula dari kesalahan pihak maskapai penerbangan Yang ngebuat koper dari beberapa atlet yang berpartisipasi pada French Open 2023 Termasuk Apriani Rahayu itu terlambat datang ke kota Renes Perancis Hal ini pun ngebuat mau gak mau pasangan ganda putra Jepang Serta pemain lain yang mengalami hal serupa Harus menggunakan peralatan seadanya untuk tetap tampil di ajang Super 750 tersebut Bahkan nih guys melalui akun Twitter milik komentator legendaris Oma Gil Beliau juga mengatakan bahwa partner komentatornya yaitu Stine Pedersen Juga harus menjadi korban kelalaian pihak maskapai Tapi untungnya disini pihak BWF memberikan keringanan Supaya para pesatanya tetap bisa merasakan atmosfer French Open 2023 Terima kasih telah menonton